Intro Para pengurus masjid di Batam diharapkan mampu mengembangkan berbagai potensi usaha sehingga selain sebagai tempat ibadah juga dapat menjadi salah satu pendorong kemakmuran ekonomi masyarakatnya. Untuk itu Dewan Masjid Indonesia Kota Batam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang penerapan manajemen masjid yang berbasis IT. Pendidikan dan pelatihan tentang penerapan manajemen masjid yang berbasis IT ini menghadirkan rata sumber dari Dewan Syuro Masjid Jogo Karyo, Yogyakarta. Masjid Jogo Karyo merupakan contoh masjid yang terbaik dalam hal manajemen. Kebutuhan operasionalnya dibiayai dari pendapatan berbagai usaha masjid yang mencapai 3,6 miliar rupiah. Sedangkan uang infak hanya digunakan untuk kegiatan sosial. Usai membuka diklat, asisten ekonomi dan pembangunan pemerintah Kota Batam, Febri Alin mengatakan dengan menggali potensi di sekitarnya diharapkan para pengurus masjid di Batam mulai mengembangkan berbagai usaha di bidang ekonomi. Sehingga selain sebagai tempat ibadah juga menjadi salah satu pendorong kemakmuran ekonomi masyarakatnya. Media ini dimanfaat oleh Masjid Jogo Karyo yang memiliki Twitter, Instagram, Facebook, WA, dan sebagainya. Mereka memanfaatkan dalam rangka untuk sosial sasi dan juga dalam rangka untuk pemasaran. Pemasaran karena mereka ada produk-produk yang mereka jual. Nah, akhirnya harapan kita silakan dengan program IT ini, masjid kita sudah memulai itu. Paling tidak juga bisa memanfaatkan sumber daya lokal di wilayahnya masing-masing. Apakah produk apa yang mungkin bisa dikola bersama-sama masyarakat oleh masjid sekitar. Sehingga terjadi perputaran ekonomi. Jadi artinya masjid juga bisa mewadah kegiatan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Sekretaris Umum DMI Kota Batam Sudirman, Dianto, mengatakan memakmurkan masjid tidak hanya dengan meramaikan jamaah, namun juga tercapainya kemakmuran ekonomi masjid yang berimbas pada kesejahteraan jamaahnya. Untuk itu penerapan manajemen yang baik dengan berbasis IT merupakan kebutuhan utama yang sejalan dengan kemajuan saat ini. Kita ingin mengajak pengurus-pengurus masjid yang ada di Batam, baik yang ada di kota maupun yang ada di Giterlain, agar ke depan di dalam mengurus masjid betul-betul mengedepankan dua upaya. Pertama adalah memakmurkan masjid, yang kedua memakmurkan jamaah masjid. Nah dua target ini menjadi penting di dalam kepengurusan masjid agar terjadi sinergisitas antara pengurus masjid dengan jamaah. Karena kalau pengurus masjid jalan sendiri, jamaah sendiri, ya tentu kemakmuran itu jauh sekali. Nah kami berharap melalui diklat ini, manajemen masjid terus kita perbaiki, sesuai dengan kondisi zaman, lebih berbasis IT. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata.